Sedara Polres Tangerang Selatan menangkap 4 pelaku perampokan toko emas di wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih menyudiki dugaan keterkaitan perampokan itu dengan kegiatan terorisme. Polres Tangerang Selatan menangkap 4 tersangka perampokan toko emas di salah satu mall di Serpong, Tangerang Selatan. Empat tersangka ini ditangkap di 3 lokasi yang berbeda. Dalam aksinya, komplotan ini menggunakan senjata api. Diduga senjata api tersebut berasal dari salah satu pelaku yang merupakan anggota TNI yang sudah dipecat dari kesatuannya. Selain mengita senjata api, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang hasil penjualan emas, rekaman CCTV, dan barang-barang lain yang digunakan saat mereka beraksi. Polisi juga masih menyelidiki motif serta dugaan keterkaitan perampokan ini dengan kegiatan terorisme. Saat ini kita bersama dengan Densus 88 untuk kita mendalami motif daripada tindak pidana pencurian ini di toko emas. Karena kita ketahui bahwa salah satu pendanaan aksi-aksi teror ini yang seperti kita ketahui bahwa terjadi perampokan emas dan perampokan bank. Dan ini akan didalami oleh Densus 88. Komplotan perampok emas ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda di wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Aksi perampokan toko emas di pusat perbelanjaan di Serpong sempat terekam kamera CCTV. Perampokan ini terjadi pada 16 September lalu. Pelaku sempat menembakkan senjata api sebelum mengambil emas. Selain aksi di Monserpong, kompletan perampok toko emas ini juga terekam saat beraksi di toko emas di Kompleks Pertokuan Niagamas Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi terjadi pada 1 Mei lalu. Pelaku datang dan langsung menembakkan senjata api yang membuat karyawan dan pembeli berlarian nyelamatkan diri. Tim Liputan, Kompas TV